Oke, di video sebelumnya gue membahas 10 rekomendasi parfum desain terbaik untuk laki-laki. Karena ada yang komen dan juga teman-teman gue bilang rekomendasinya kurang banyak. So, di video kali ini gue akan memberikan rekomendasi-rekomendasi lainnya untuk kalian semua. Penasaran seperti apa? Tonton terus ya! Tapi sebelum gue bahas, seperti biasa gue akan disclaimer dulu. Ini dia disclaimer-nya. Oke, itu dia disclaimer-nya. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Halo, balik lagi sama gue Hendry di channel Kokiwangi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video sebelumnya gue memberikan 10 rekomendasi yang belum nonton, silahkan di cek video sebelumnya. Di video kali ini gue akan memberikan 15 rekomendasi parfum desain terbaik untuk laki-laki sepanjang masa. Ini dia list-nya. Yang pertama, gue punya Nautica Voyage. Ini parfum yang bestseller banget. Banyak banget orang pake. Ini parfum yang fresh, aquatic. Dengan sedikit ada aroma metallic-nya juga. Dan aromanya buat gue cukup tajam dan juga agak kasar gitu ya. Ini aroma yang pleasing. Cocok banget dipake di siang hari untuk kalian kerja kantor, banyak aktivitas di outdoor atau ke pantai atau jalan-jalan. Buat gue ini masuk banget. Untuk kalian di umur 18-30 tahun, buat gue ini masih oke banget. Cocok untuk panas-panasan dan tentunya performanya juga cukup baik ya. Next, gue punya CK-1. Ya ini juga parfum yang udah lama banget. Masih eksis sampe sekarang. Aromanya fresh, citrus, green, simple banget, gampang banget. Semua orang suka. Ini aroma yang must pleasing menurut gue. Gampang banget diterima sama orang. Dan juga aromanya safe ya. Cocok banget dipake di siang hari untuk panas-panasan, untuk kalian ngantor, jalan-jalan, nge-gym, apapun itu. Di suasana yang panas, buat gue ini enak banget. Cocok untuk dipake umur 18-30 tahun ke atas. Buat gue ini masih enak banget, simple. Siapapun suka, kalian bisa pake kemana aja. Tapi sayang, performanya kurang bagus ya. Next, gue punya Guy La Roche, Dracar Noir. Ini parfum yang cukup lama juga. Masih ada sampe sekarang. Dengan aroma fresh, spicy, green, aromatic. Ada sedikit nuansa lavendernya. Ada sedikit nuansa fresh, spicy-nya juga. Dan menurut gue ini agak clean ya aromanya. Kayak ada sopinya juga. Dan juga nuansa-nuansa barbershop gitu. Dengan aroma yang klasik. Ini aroma yang old school menurut gue. Jadi kayak bapak-bapak gitu ya aromanya. Sangat dewasa menurut gue. Cocok untuk di umur 30-35 tahun ke atas. Dengan occasional formal tentunya. Buat gue formal ini lebih masuk. Kalaupun kalian mau casual, casual yang rapi banget. Ini aromanya cocok. Pake di siang hari maupun malam hari juga masih masuk banget. Tapi sayang performanya juga gak begitu bagus. Next gue punya Dior Fahrenheit. Ya ini parfum yang dari era 80 akhir atau 90 awal. Sampai sekarang masih ada. Ini parfum yang maskulin banget menurut gue. Dibuka dengan nuansa leathery. Ada violet leaf-nya juga. Jadi memberikan kesan yang fresh. Tapi hangat. Sedikit ozonik gitu. Buat gue ini parfum yang kompleks. Dan juga terkenal banget tuh. Fahrenheit dengan aroma gasolin-nya. Kayak bensin gitu ya. Ya gue ngerti kenapa dibilang kayak bensin. Karena si aroma violet leaf-nya ini. Cocok untuk dipakai umur 25-35 tahun ke atas. Di siang hari maupun malam hari. Ini masih masuk. Casual, formal, oke. Ini aromanya dewasa banget. Maskulin banget. Buat kalian yang suka motoran. Pake leather jacket. Ini keren banget. Masuk banget aromanya kesana. Buat kalian yang punya acara di malam hari. Dengan pakaian yang rapi. Jazz juga ini. Aromanya lucky banget. Menurut gue ini aroma yang enak. Ganteng abis. Dan tentunya performanya juga bagus. Next. Gue punya Benle For Men Intense. Itu parfum yang buzy, amber. Terus juga ada warm spicy-nya juga. Ada balutan rum-nya. Ada balutan leather-nya juga. Jadi ini parfum yang maskulin. Yang seksi. Yang juga berwibawa. Cocok banget untuk kalian di usia 25-35 tahun ke atas. Dengan occasional formal menurut gue. Ataupun casual juga ini masih masuk. Cocok di malam hari untuk kalian dinner. Nolkrong sama teman-teman. Atau ada meeting. Ada party dengan teman-teman. Atau pacaran. Buat gue ini masih masuk banget. Aromanya enak banget. Dan tentunya performanya juga bagus. Next. Gue punya Victor & Rolf Spice Bomb Extreme. Ya sesuai dengan namanya. Ini tuh banyak banget rempah-rempahnya. Yang manis. Dan juga kompleks menurut gue. Dengan aneka rempah-rempah. Seperti cinnamon. Ada cengkehnya juga. Ada tembakaunya juga. Jadi ini tuh aromanya hangat. Tapi juga dibalut dengan nuansa yang manis. Cocok untuk casual maupun formal. Di usia 25-35 tahun. Buat gue ini masuk banget aromanya ke sana. Untuk di malam hari. Lebih cocok. Siang hari juga kalian bisa pakai. Asalkan nuansanya dingin. Di malam hari ini lebih masuk banget menurut gue. Karena aromanya cukup sedaktif juga. Dan tentunya performanya juga bagus. Next. Gue punya Burberry London for Men. Iya ini parfum yang nuansanya agak sama dengan sebelumnya. Tapi yang ini lebih simple. Lebih elegan. Lebih halus. Lebih lembut juga. Dibuka dengan manis hangat tembakau. Gitu ya buat gue ini aromanya sangat sedaktif. Sangat seksi. Nggak yang menusuk. Lembut. Cocok banget untuk di umur 20-30 tahun ke atas. Di malam hari lebih masuk aroma ini. Untuk kalian yang casual maupun formal. Buat gue masuk banget. Untuk kalian kawinan. Pacaran. Atau intimate moment. Buat gue ini aromanya masuk banget ke sana. Jadi ini tipikal parfum yang close encounter. Tapi sayang performanya nggak begitu bagus. Tapi gue sangat suka sekali aroma ini. Dan tentunya must pleasing. Next. Gue punya Mugler Angel Man. Ini parfum yang flankernya banyak banget. Flankernya juga enak-enak. Tapi sayang beberapa juga udah susah banget dicari. Buat gue semuanya parfumnya enak-enak. Tapi DNA-nya semua ke sini. Ke original yang ini. Jadi menurut gue kalau kalian suka dengan flanker-flanker yang susah dicari. Sekarang kalian masih bisa cari yang ini. Karena gue liat di pasaran juga. Ini masih banyak sampai sekarang. Buat gue ini parfum yang manis. Dengan balutan aroma coffee, caramel. Ada sedikit dark chocolate-nya juga. Dari patchouli-nya juga. Jadi buat gue ini parfum yang seksi, sedaktif. Cocok banget di umur 25-35 tahun ke atas. Untuk occasional casual. Dan juga cocoknya di malam hari ya. Buat kalian nongkrong. Buat kalian jalan-jalan. Makan sama temen. Atau juga ada clubbing, party, kawinan. Buat gue ini aromanya juga cukup enak. Dan tentunya juga performanya mantap. Next, gue punya Lalique Encre Noir. Pertama kali gue coba parfum ini. Ini tuh parfum yang unik banget menurut gue. Dengan balutan yang misterius. Yang elegan juga. Parfum ini dibuka dengan aroma yang woody, dark, vetiver-nya. Yang cukup kenceng di sini. Jadi menurut gue tuh aromanya kayak di hutan yang gelap. Tapi basah gitu. Dengan juga tanah-tanahnya yang lembab. Dan ada nuansa bau tintanya juga ya. Jadi menurut gue parfum ini lumayan unik. Cocok untuk dipakai umur 25-35 tahun ke atas. Dengan occasional casual ataupun formal. Ini masuk di siang hari. Asalkan dingin. Ini masuk banget. Di malam hari juga demikian. Menurut gue ini parfum yang love or hate ya. Jadi ada beberapa orang yang suka banget. Ada beberapa orang yang nggak suka banget sama parfum ini. Tapi menurut gue ini enak dan juga performanya juga bagus. Next gue punya Karolina Herrera 212 4 Men. Ya ini aroma yang fresh, citrus. Ada nuansa green-nya juga. Dengan balutan fresh spicy. Ada sedikit manisnya juga. Jadi ini parfum yang sangat serba guna menurut gue. Cocok banget dipakai usia 20-35 tahun ke atas. Di siang hari maupun malam hari. Ini aromanya enak banget. Mewah banget. Mau casual ataupun formal buat gue ini masuk ke semuanya. Buat kalian nge-gym, nongkrong, meeting, mau jalan-jalan, apapun itu. Ini aromanya sangat-sangat serba guna menurut gue. Dan tentunya performanya cukup bagus. Oke next gue punya Chanel Allure Home Sport U Extreme. Ya ini namanya sangat panjang ya. Ya ini juga parfum yang sangat best seller di Chanel. Ada juga flanker yang lainnya yaitu Edition Blanche. Tapi gue lebih suka yang ini. Buat gue ini parfum yang versatile juga. Sangat serba guna. Dibuka dengan aromatic fresh green. Dengan sedikit balutan manisnya. Dari tongkabinnya dan juga mintnya. Jadi menurut gue ini ada sedikit vibe Versace Erosnya ya. Tapi ini lebih kompleks, lebih enak, lebih elegan juga aromanya. Jadi kayak versi di atasnya Versace Eros gitu. Cocok banget dipakai di umur 20-35 tahun ke atas. Di siang hari maupun malam hari. Di casual ataupun formal. Buat gue ini masuk banget. Aromanya serba guna. Mass pleasing banget aromanya. Dan tentunya juga performanya juga cukup bagus. Next gue punya Jane Paul Gautier Ultramal. Aromanya mirip-mirip dengan lemal yang original tahun 90-an. Tapi buat gue Ultramal ini lebih refined, lebih kekinian, lebih elegan juga. Lebih modern. Jadi aromanya manis, fruity, ada balutan lavender dan juga mintnya. Ada sedikit aromatik fujirnya juga. Dengan background sedikit rempah-rempah di belakangnya. Dan buat gue ini agak sedikit lebih manis ya. Lebih bubble gummy gitu. Jadi lebih elegan gue ngerasa mereka banyak banget flankernya memang. Tapi buat gue Ultramal ini ketika rilis paling enak di antara flanker-flanker lainnya. Ini cocok banget untuk dipakai malam hari. Tapi kalau kalian mau pake di siang hari juga bisa asalkan nuansanya dingin. Buat gue lebih masuk ke acara-acara yang casual, yang santai di malam hari ataupun siang hari. Cocok untuk umur 20-30 tahun. Buat gue ini aromanya mass pleasing, enak. Banyak perempuan juga suka aroma ini dengan balutan nuansa yang manis. Tentunya juga dengan performa yang bagus. Next gue punya Zara Tobacco Collection Rich Warm Addictive. Gue masih sering liat di outlet Zara mereka jual parfum ini dari sekitaran tahun 2014 atau 2015 sampai saat ini. Ini tuh parfum yang manis banget. Ada aroma tembakaunya, ada aroma kokonatnya juga. Cocok untuk dipakai usia 18 sampai 25 tahun. Karena buat gue ini aromanya cukup cheerful dan juga anak muda banget. Cocok untuk malam hari, untuk kalian nongkrong, jalan-jalan, atau clubbing. Jadi ini occasionalnya casual lebih masuk. Buat gue ini aroma yang enak banget. Dan tentunya performanya juga cukup bagus di antara Zara-Zara lainnya. Next gue punya YSL Y EDP. Mereka punya flanker-flanker lainnya. Tapi buat gue yang paling enak adalah EDP ini. Karena di awal-awal mereka rilis yang Y biasa itu, nggak terlalu hype, nggak terlalu banyak yang nengok. Tapi ketika mereka rilis yang EDP ini, aromanya jauh lebih enak, performanya juga jauh lebih mantap daripada versi sebelumnya. Buat gue ini parfum yang fresh, aromatic fujir. Ada sedikit balutan, nuansa fruitinessnya juga. Jadi agak sedikit manis dan juga ada fresh ambroxannya. Kayak tipikal blue fragrance sekarang. Buat gue ini aroma yang elegan, dewasa, mewah. Cocok banget dipakai di siang hari, ataupun malam hari untuk casual maupun formal. Buat gue ini sangat masuk kemana aja, sangat serba guna. Cocok juga untuk usia 25 sampai 35 tahun ke atas. Buat gue ini enak banget aromanya, sangat mewah, sangat berkelas. Tentunya juga performanya juga mantap. Terakhir, gue punya Dior Home Intense. Tiga kata untuk parfum ini, yaitu sexy, seductive, elegan. Ya, parfum ini tuh menggambarkan kata-kata itu. Buat gue ini aroma yang sangat-sangat enak. Gue sangat suka banget parfum ini. Dibuka dengan bunga Irish, yang powdery, dan sedikit sweet floral maskinya. Maskinya, cocok banget untuk umur 25 sampai 35 tahun ke atas. Banyak banget yang suka parfum ini. Ini parfum yang cocok banget dipakai di suasana casual maupun formal, pada malam hari khususnya ya. Ini tuh aroma yang sangat intimate. Untuk kalian dinner atau pacaran sama pasangan kalian, ini masuk banget aromanya. Acara yang formal kayak gala dinner atau kawinan juga ini, masuk banget aromanya. Sangat maskulin, sangat seksi, sangat sedaktif. Enak banget, sangat-sangat mask-pleasing, dan tentunya performanya juga bagus banget. Bonus! Ya, seperti biasa, gue akan kasih kalian satu rekomendasi bonus, yaitu Bulgari Aqua Purhome. Siapa sih yang nggak tahu parfum ini? Gila, ini parfum yang ikonik banget. Botolnya bulat begitu aja. Tapi aromanya enak banget, mewah banget buat gue. Aroma yang fresh citrus, juga dengan balutan akuatik. Membuat parfum ini cocok banget untuk dipakai di siang hari, untuk acara outdoor, ada nuansa kalonnya, jadi kayak sedikit amis gitu ya. Tapi buat gue ini nggak amis banget. Biasanya parfum-parfum Aqua lainnya itu jauh lebih amis. Yang ini buat gue aromanya nggak terlalu amis. Jadi nuansa lautannya masih berasa, tapi nggak terlalu mengganggu di hidung lo. Aroma yang mewah, berkelas, elegan juga. Cocok banget dipakai di siang hari, untuk usia 20-35 tahun ke atas. Ini masuk banget untuk kalian ngantor, untuk kalian nge-gym, ataupun banyak aktivitas kalian di outdoor. Pakai ini seger banget, enak banget. Mass pleasing, dan tentunya juga performanya cukup bagus. Oke, itu tadi dia pembahasan video kita pada kali ini. Rekomendasi tersebut, gue rangkum dan juga gue kurasi sedemikian rupa berdasarkan pengalaman, dan juga opini gue pribadi di dunia wangian. Semoga bisa menambah referensi kalian, untuk mencari parfum signature kalian. Buat gue, parfum-parfum tadi, ataupun di video sebelumnya, udah sangat-sangat mencakup semuanya. Gue mohon maaf, bila ada informasi, dan juga kata-kata gue yang kurang berkenan di kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton